Oke teman-teman kembali lagi bersama gue si Yamaboy Jadi kali ini gue mau pamitan Bukan gue yang pamitan ya Sepatu ini Jadi sepatu ini tuh gue beli di Montbell Store di Jepang Dari tahun pertama sampai tahun ketiga Jadi udah gue pake selama 3 tahun Dan hampir setiap bulan gue pake untuk naik gunung Sebenernya sepatu ini dari segi fisiknya belum apa ya Belum hancur apa gimana lah masih kokoh kuat Jadi paling disini sedikit lecet-lecet ini Penggunaan aizeng buat pendakian bersalju itu loh Untuk bawahnya juga masih aman sih Belum ada cacat sama sekali yang parah maksudnya Sama ini sih ada satu lagi yang Ini nya udah lepas Tapi untuk keseluruhan masih 80% bisa dipake Berhubung oh iya satu lagi Ini kan Gortek ya jadi anti air Tetapi berhubung Gorteknya itu ada masa masa ininya lah Masa apa namanya masa aktifnya bukan masa aktifnya Masa pake jadi ya lama kelamaan pasti teknologi Gorteknya itu udah remes air Jadi ini juga udah remes air Berhubung sepatu ini sudah 3 tahun dan mungkin sih udah harus diganti Jadi kemarin gue ke outlet beli sepatu baru Ini ngetar sini dulu Sepatu barunya ini dia Jadi outletnya itu dari ART Spot Bukan asisten rumah tangga ya Ini ART Spot Dia salah satu toko di Jepang Dia khusus menjual beberapa brand untuk outdoor Dari sepatu, baju, dan lain-lain Kita unboxing dulu Ini belum dipake sih Ini gue singgirin dulu ya Jadi gue sekarang milih brand Scarpa Ini brand dari Made in Serbia sih Atau kurang begitu tau brand dimana Jadi ini bukan made in Jepang Tapi dari Serbia Kita buka Ini belum gue pake ya Ngomong-ngomong Ini ada kertas Mudah sih Itu aja Ini udah pada isinya Kita singgirin dulu Ini dia Sepatu Untuk pendagian Di tahun 2023 Semoga abet Jadi Kenapa gue memilih Scarpa Jadi ya Kemarin kan udah 3 tahun Milih brand Mountbell ya Untuk sepatu Jadi ya Web ingin aja Merasakan teknologi Scarpa Untuk di kalangan pendagian sih Dia juga punya nama ya Jadi ya Kualitasnya emang bagus Juga Anti air juga ini Soalnya Gore-Tex Ini juga Anti air juga Soalnya dia juga Abah Teknologi Gore-Tex Sehingga gini Kualitas Dan penampakan Ini ada tulisannya Scarpa Function Make-innya mana ya Made-in Serbia Serbia Ukuran 42 Kalau di Eropa Satu pasang Ini Teknologi Gore-Tex Scarpa Ada tulisannya Kalau untuk Ininya ya Bawahnya itu Kelihatannya kokoh banget Nama ada teknologi juga ini Teknologinya Vibration Semoga Sepatunya Awet Jadi Sebenarnya ada Jenis sepatu itu ada macem-macem Ini ada Ada yang Apa Pendek Ada yang menengah Ada yang panjang Kali ini gue milih yang menengah Kalau panjang Ada segini Terus juga Ini sebenarnya Sepatu Apa ya Cukup mewah sih Kalau bagi gue Soalnya juga harganya lumayan Tapi gue gak akan Spill harga disini Nanti Gue kasih aja linknya Di Deskripsi ya Di video Soalnya ya Ini kan gue belinya Di Jepang Nanti kalau teman-teman di Indonesia Kan Tergantung Krusnya Harganya berapa Nanti gue Langsung ke Amazon Harganya Biar update terus Tuh Semoga Sepatu ini Awet Dan Mempunyai cerita Di Tahun Pendakian 2023 Dan seterusnya Kita lihat Berapa tahun Sepatu ini Kuat Mantap Terima kasih Itu aja sih Mungkin nanti gue Apa ya Sisipin Sedikit Apa Memory Untuk sepatu Yang ininya Untuk yang ini kan Kemarin Bukan kemarin Udah 3 tahun Menemani Pendakian Selamat di Jepang Nanti gue sisipin Video sedikit Untuk Memorial Sepatu Bye Suka Sama Desta Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa